Halo guys, apa kabar? Ini adalah journal reading untuk Gemini Sun, Gemini Moon, dan Gemini Rising Sign untuk Pro Day 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu Queen of Wands. Artinya, beberapa dari kamu mungkin dalam minggu ini sangat bersemangat sekali, memiliki ambisi dan motivasi yang cukup tinggi dalam mengerjakan segala suatu hal. Terus, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 2 pedang. Artinya, beberapa dari kamu mungkin agak kurang berani ataupun ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Dikarenakan mungkin informasi yang kamu dapatkan belum cukup lengkap, sehingga kurang memungkinkan buat kamu untuk mengambil suatu keputusan penting dalam minggu ini. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Jadi sangat sarankan sekali ya untuk berkonsultasi dengan orang-orang terdekat kamu jika ingin mengambil keputusan dalam minggu ini. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu 9 pedang, The Tower, 4 pedang, dan kartu Page of Swords. Dengan kartu The Tower ini, beberapa dari kamu sepertinya sedang mengalami suatu perubahan ataupun transformasi yang cukup signifikan dalam minggu ini. Sesuatu hal yang datang secara tiba-tiba dan biasanya cukup mengejutkan buat kamu. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Yang nantinya mungkin akan membuat kamu agak sedikit overthinking ataupun mencemaskan secara berlebihan terhadap perubahan tersebut nantinya. Jadi sangat sarankan sekali ya untuk berpikiran positif dalam minggu ini. Oke, terus di bawahnya kita punya kartu 4 pedang dan kartu Page of Swords. Artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang meragukan bahwa kamu bisa beristirahat dengan tenang dalam minggu ini. Bagian lain mungkin beberapa dari kamu sedang merasa ragu-ragu, sedang meragukan seseorang, meragukan sesuatu hal, atau bisa juga kamu sedang meragukan diri sendiri dalam minggu ini. Dan dengan kartu 4 pedang ini, kamu disarankan untuk berhenti sebentar, supaya kamu bisa mengevolusi kembali keadaan kamu sendiri, supaya kamu bisa melihat dengan lebih jelas sumber keraguan-raguan tersebut dalam minggu ini. Oke, terus di sebelah sini kita punya kartu Ace of Wands, 8 cawan, 5 cawan, dan kartu 6 pedang. Dengan kartu Ace of Wands ini, beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan suatu permulaan yang bagus, suatu potensi baru, suatu kesempatan baru yang sangat bagus sekali, yang bisa membuat kamu merasa excited, ataupun bersemangat sekali dalam minggu ini. Misalnya mendapatkan tawaran kerja yang baru, tawaran cinta, ataupun tawaran bisnis yang baru dalam minggu ini. Yang nantinya akan membuat kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan semua masalah sulit kamu dalam minggu ini, menuju situasi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu 5 cawan dan kartu 6 pedang. Dengan kartu 5 cawan ini, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini sedang merasa down, merasa pesimis, bisa juga sedang menyesali sesuatu hal yang pernah terjadi sebelumnya, bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Dan dengan kartu 6 pedang ini, dalam minggu ini juga kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan semua masalah sulit tersebut, menuju situasi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini. Jadi secara umum, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 2 pedang tadi. Artinya mungkin kamu agak sedikit kurang berani atau merasa ragu-ragu dalam membuat keputusan, dikarenakan informasi yang kamu terima masih belum lengkap. Jadi kurang memungkinkan buat kamu untuk membuat keputusan. Jadi sarankan sekali untuk berkonsultasi dengan orang-orang terdekat kamu jika kamu memang ingin mengambil keputusan penting dalam minggu ini, bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Oke? Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.